Kapolres, Dandim, dan Bawaslu Takalar melakukan pengecekan gudang logistik KPU Takalar di Jalan Malontarang, Patal Lasang, Selasa 8 Oktober 2024. Hadir Komisioner KPU Takalar, Ibrahim Salim, menemani rombongan mengecek. Kapolres Takalar, AKBP Gotam Hidayat mengatakan ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam rangka menjaga dan menyimpan logistik pilkada. AKBP Gotam Hidayat melanjutkan bahwa pihaknya telah menugaskan personel setiap harinya untuk menjaga gudang logistik. Dalam prosedurnya, gudang memiliki dua kunci yang masing-masing dipegang oleh kepolisian dan KPU. Komisioner KPU Takalar, Ibrahim Salim mengatakan sampai saat ini ada lima item barang yang telah sampai dan disimpan di gudang logistik. Komisioner Bawas Luta Kalar, Ince Hadi Rahmat yang hadir dalam acara pengecekan, menyarankan perlunya dilakukan beberapa perbaikan. Komisioner KPU Takalar, Ibrahim Salim Pak Rody, mana kotak bilik? Bila kotak. Bilik yang ini. Terima kasih. Terima kasih. Ada beberapa yang harus kita gunahi, yaitu terkait untuk pagar yang samping kanan dan tempat nanti dari KPU yang juga sampai kanan. Ini hanya yang memastikan. Dan kita melakukan penjagaan juga di sini dari kepolisian, dari KPU juga. Prototop pengamanan yang dilakukan di gudang logistik ini. Kita melaksanakan pengamanan menempatkan personil, baik di gudang logistik, dan kantor kapil juga. Kita tempatkan di bawah selu, kita menempatkan sekurang logistik, dan setiap harinya kita tempatkan dua personil di bawah selu, di KPU juga tiga personil, dan di sini dua personil. Dan dibantu oleh pangdal dari KPU, ataupun dengan bawa kunci. Dan bagaimana aturannya? Ya, setiap barang yang datang logistik logistik, logistik KPU itu terbagi dua kunci. Yang dimana kunci tersebut dipegang oleh KPU satu, dan dari kulis yang satu. Setiap dari KPU, setiap dari KPU juga, yang harus kita laksanakan. Jadi setiap masuknya barang, di sana sudah terdata di KPU, dan kita juga mendatangkan juga bersama bawa selu juga, ikut untuk melakukan pengawasan terkait dengan masuknya logistik pemilu. Untuk masuk, kalau ada logistik pemilu, dan di situ nanti ada perawatan juga bisa dijelaskan oleh KPU. Setiap barang yang sudah datang, dan ada perawatannya juga terkait masalah logistik pemilu tersebut. Dan tersebutnya silahkan nanti Pak Komisional bisa menyampaikan. Penambahan atau bagaimana? Jadi saya sampaikan bahwa pada sampai hari ini, sudah ada lima item yang sudah ada di KPU Kajian Takalar. Yang ada di gudang ini, bilik suara dengan kotak. Bilik itu berjumlah 1.832 buah, kemudian kotak itu 916. S-942 buah, itu yang ada di gudang. Jadi yang ada di kantor KPU itu ada 3 item, tinta, kemudian talitis, dan segel. Jadi setiap barang yang masuk itu harus cek betul apakah sudah sesuai jumlahnya dengan yang ada di bentacara. Karena kalau tidak sesuai, maka itu berpotensi kita, seumpamanya di belakang hari muncul permasalahan, itu berpotensi menjadi permasalahan. Karena ini adalah sesuatu barang yang sangat penting sekali dan berharga, makanya setiap barang datang di cek satu persatu. Apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau ada yang rusak, dilaporkan dengan rusak. Cukup atau masih ada penambahan lagi? Itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan. SORLIP ya, bagaimana pengaturan orang-orang yang akan menjadi bertugas? SORLIP, dalam proses SORLIP itu ada SOP-nya tak sendiri. Jadi berapa jumlahnya itu ditentukan nanti pada saat terapak, berdasarkan jumlah suara dan dihitung berapa kemampuan satu orang dalam SORLIP. Setelah itu kita mengikuti berapa jumlahnya. Setelah itu kita buatkan SORLIP. Kalau kereta suara itu datang keapan Pak? Ya, insya Allah, semoga tidak lama lagi datang. Artinya dipercepat, cepat beda dengan yang kemarin. Dan tepat juga di sini ya Pak? Ya. Tepat juga di sini ya Pak? Sudah suara? Oh iya. Untuk saat ini, tadi bersama dengan Pak Kapol Ranggantin, dengan Komisioner KPU. Kita sama-sama matuk melihat dan mengecek kepertiapan teman-teman KPU di dalam melakukan penyimpanan logistik ya. Untuk sampai saat ini, kita melihat modus ini masih sudah dikendali. Akan tetapi ada beberapa saran-saran perberikan yang memang perlu kita berikan kepada kami. Pertama, dalam hal penyimpanan ketepatan ini ya, sisi antara logistik dengan dinding agar tidak terjadi kelembaban terhadap logistik tersebut. Kemudian misalnya terkait keamanan, ya kita juga memberikan saran kepada Pak Kapol Ranggantin, termasukkan agar proses pengamanan yang ada di dalam hidup di sekitar bulan ini, itu diperhatikan. Yang kedua, terkait bagaimana proses penyipatan. Dan itu memperhatikan proses penyipatan dan mekanisme. Karena tentu dalam logistik ini ada PKPU-nya. Nah inilah yang saya pikir kalau teman-teman KPU menjalankan aturan-aturan terkait yang ada di dalam bisnis PKPU terkait politik itu, saya pikir itu sudah bagus lah untuk teman-teman KPU. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.